selamat menikmati oleh vegetasi lutan bakau atau mangrove perairan payau adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka dipengaruhi oleh gerakan pasang surut di mana air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan perairan terbuka yang memiliki arus serta masih terpengaruh oleh proses-proses yang terjadi di darat ciri-ciri ekosistem perairan estuari adalah arus yang tenang, residence time yang lama adanya stratifikasi suhu oksigen terlarut lebih rendah dari perairan mengalir dan tidak ada adaptasi khusus dari organisme penghuninya dari hal tersebut terlihat bahwa suhu adalah faktor pengontrol yang mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam kerantai makanan flora air payau contoh flora perairan payau diantaranya yaitu tumbuhan lamun di daerah hilir Australia contohnya jostre, salasya, dan simodose alge hijau yang tumbuh di dasar perairan contohnya ulfa, enteromorfa, fadofa dan alge mikro dan dialom yang hidup sebagai planetan atau hidup pelakat pada daerah lamun contohnya nitgia, asteriloneola, dan skerenotena komponen fauna di air payau terdiri atas polikaeta teres di versi color berbagai tiram, kerang, siput kecil, dan udang komponen terakhir berasal dari air tawar organisme ini tidak dapat mentolerir salinitas di atas 5% dan terbatas di hulu estuaria terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! Terima kasih.